Jelang Pilkada Serentak 2020, Dewan Pimpinan Cabak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat konsolidasi. Ketua DPC PDIP Lampung Selatan Nanang Ermanto menegaskan, kemenangan menjadi harga mati. Dirinya juga akan mendukung siapapun kader partai yang akan maju sebagai calon bupati pada Pilkada nanti. Ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lampung Selatan menggelar rapat konsolidasi di Gorwaihanda, Kota Kalianda. Pertemuan ini membahas persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2020. Mengingat wilayah Lampung Selatan merupakan kantong suara yang cukup besar, dibutuhkan kerja keras para kader untuk menjaga dan meningkatkan jumlah suara di wilayah masing-masing. Selain pengurus PAC, Seri Kandi PDIP juga turut hadir dalam rapat konsolidasi ini. Kaum gender menjadi modal besar menggenjot suara dari simpatisan maupun pemilih fanatik. Ditambah 18 persen, anggota Dewan duduk di kursi DPRD Lampung Selatan Partai Berlambang Banteng Moncong Putih ini optimis meraih kursi kepala daerah. Ketua DPC PDIP Lampung Selatan Manang Ermanto menegaskan kepada para kader untuk menjaga kekompakan. Sehingga mesin partai berjalan maksimal. Dirinya juga mendukung siapapun kader partai yang ditunjuk Dewan Pengurus Pusat PDIP untuk maju sebagai calon bupati. Namun, kemenangan adalah harga mati. Pada saatnya nanti, diharapkan seluruh kader PDIP untuk melakukan kampanye dengan cara santun edukasi dan menghindari black campaign serta mengikuti peraturan agar tercipta suasana politik yang kondusif. Dari Lampung Selatan Lampung, Herita Nurjana, Teko Khalidjah, Saburey TV melaporkan.